Suami di kantor dipuji, di tepuk tangan, naik. Buat proyek berhasil dirayakan, tepuk tangan. Istri salah masak, diomeli. Telat ngantar anak sekolah, diomeli. Bajunya kurang pantas, diomeli. Suaminya naik dalam rasa percaya dirinya, istrinya turun di dalam rasa penghargaan. Nah, istri tidak harus ngantor juga. Tetapi kalau suami menghadiahkan semua suksesnya kepada istrinya, istrinya gagal. Tuh. Terus, ada teman yang belajar dari pernikahan orang tuanya, lalu dia bilang gini, aku gak mau istri terlalu pinter. Kenapa? Aku ingat tersiksanya ayahku. Itu kan, berarti istrinya pinter sekali, lalu menyiksa bapaknya. Sebetulnya wanita tidak suka menyiksa laki-laki. Karena kecuali laki-lakinya, siksa-able. Memang pantas disiksa. Nah, jadi akhirnya dia menikah dengan secantik-cantiknya wanita, yang selemah-lemahnya berpikirannya. Bisa dibayangkan. Jadi, orang tua berpengaruh sekali kepada selera pilihan anak-anaknya. Karena dia takut wanita yang kuat, dia memilih wanita yang cantik saja, tapi kalau bisa, selemah mungkin gak bisa mikir. Supaya dia bisa domina. Oke. Kembali kepada laki-laki yang dihebatkan oleh lingkungannya, dia juga harus mengangkat istrinya di dalam, seperti tadi loh. Serahkan keberhasilan Anda kepada istri. Aku gak bisa begini kalau bukan kamu. Kedua, sediakan anggaran untuk penampilan baik. Anda punya anggaran untuk berpakaian baik ke kantor, istri juga harus punya pakaian yang baik untuk dia tampil. Wanita kadang-kadang tidak pergi loh untuk dengan pakaian. Tapi di rumah dia bisa nyoba beberapa pakaian. Dan wanita itu tidak usah khawatir. Sebesar apapun kemampuan Anda membelikan pakaian, wanita akan selalu merasa kekurangan pakaian. Wanita itu kalau mau pesta selalu bilang gak punya baju. Aku gak punya baju. Suaminya mengeluarkan semua isi lemari lah. Ini apa? Tetapi indah sekali toh istri itu begitu. Nah jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jangan hidup hanya untuk tepuk tangan orang lain. Hiduplah merayakan keberhasilan istri untuk menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kita, pendamping yang menjadikan kita mampu bekerja sebaik itu. Karena kalau istri rewel, banyak masalah, kita mana bisa berkarir dengan baik. Jadi rasa kasihan tadi sudah baik karena dasarnya adalah kasih, tetapi sebaiknya kasihan itu diganti. Karena kasihan itu melihat dari sudut pandang lebih kepada yang kurang. Lebih cintailah dia. Gitu. 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 Terima kasih.